kemarin kita sudah membahas tentang rantai dan single crochet sekarang kita lanjut untuk single crochet jika selanjutnya baris ketiga nah ini kemarin kita sudah sampai ke sini ya seperti ini bentuknya sekarang kita lanjut baris ketiga dengan awalan kita buat CH dulu satu ini daya CH1 ini kita balik untuk masuk ke roll 3 ini kita buatnya SC nya di sini ya nih Oke sini satu sini lagi dua nanti disini sini 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 sampai terakhir sampai di sini ya Nah ini sampai terakhir di sini Oke jangan sampai ada yang terlewat ya Nah untuk naik ke row selanjutnya kita lakukan seperti tadi CH dulu terus balik lanjut ke SC nya lagi seperti tadi ya sekarang kita masuk ke bagian double crochet double crochet simbolnya huruf T seperti ini seperti ini ya oke nah ini nanti kita buat dulu CH sebanyak tiga kali dua tiga nih tiga ya CH kemudian kemudian balik kita tidak membuat di sini seperti SC tadi tapi kita buat CH nya di yang kedua karena kalau eh double crochet atau DC itu yang tiga CH tadi udah dihitung satu DC kita masuk ke bagian keduanya di sini ya oke sini cara ngait DC kait dulu Hai kait dulu Hai kait dulu masukin kait nih ini ada tiga ya kita tarik dua dua terus muncul lagi oke tuh satu DC tuh satu DC dua ini sampai dulu masukin masukin ke lubang tarik di Hai hit seperti ini Oke untuk ROM selanjutnya lebih tahu jika masih DC kita masalah buat tiga CH 123 seperti tadi kemudian kita buat di DC yang kedua ini satu ini dua yang kedua ya biar tidak nanti pada saat dirajut tidak mengalami pelebaran atau pengurangan nah ini nanti jadinya seperti ini lagi ya oke sekian dulu yang untuk sampai DC terima kasih